Intro Pemirsa Nasib Naas menimpa keluarga asal km 25 kecamatan Kasui Pasalnya mobil yang dikendarai oleh Ferry yang berusia 35 tahun mengalami kecelakaan di Jalan Negara Lintas, Tengah Kampung Umpu, kecamatan pada minggu petang Kecelakaan terjadi karena mobil dari arah Batu Raja, Sumatera Selatan menuju Kasui hendak menghindari lubang di jalan lurus sehingga mobil tidak terkendali menabrak pohon Akibat melaju dengan kecepatan tinggi, mobil Avanza hitam dengan plat BE2414 WB mengalami rusak parah di bagian depan Kejadian ini menewaskan 1 korban jiwa dan 11 luka-luka Mobil Avanza hitam dengan plat BE2414 WB mengalami rusak parah di bagian depan Ini diakibatkan mobil mengalami kecelakaan di Jalan Lintas Negara, Kampung Umpu, kecana, kecamatan Belambangan Umpu Kecelakaan terjadi karena mobil yang dikendalikan Ferry 35 tahun dari arah Batu Raja, Sumatera Selatan melaju dengan kencang membawa rombongan lamaran menuju Kasui untuk menghindari lubang di jalan lurus Sehingga mobil tidak terkendali menabrak pohon Ipda Iketut Dadi, Kandit Lakalantas, Polres, Wai Kanan menjelaskan bahwa ini kecelakaan tunggal dengan motif mobil Avanza hitam dengan plat BE2414 WB melaju kencang dari Batu Raja menuju Kasui Jalan Lintas Negara, Kampung Umpu, kecana, kecamatan Belambangan Umpu Mobil mencoba menghindari lubang naas, mobil tak terkendali dan menabrak pohon yang ada di pinggir jalan Korban saat ini dirawat di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Pagar Alam yang sebelumnya berada di Klinik Gusna Medika Kampung Umpu, kecana dengan total 12 orang korban Korban luka dan meninggal yang dibawa ke RSUD Zapa sebanyak 10 orang Tabrakan yang kuat dialami rombongan mengibatkan 1 orang meninggal dunia 11 orang luka-luka Korban meninggal bernama Leni 51 tahun yang beralamatkan di Kasui KM 25 Sementara yang luka-luka Lala 17 tahun, Ferry 35 tahun, Resti 17 tahun, Zulani 51 tahun, Rizko 7 tahun, Lutvia 4 tahun, Redo 12 tahun, Nazarudin 55 tahun, Desi dan Mustina semua warga Kasui Berapa jumlah kompon yang masuk ke rumah sakit daerah ini? Kalau yang masuk ke rumah sakit ada 1 orang 1 orang meninggal 6 orang sekitar rujuk jadi pemunggang kesadaran dan yang punya 3 tetap cepasi di rumah sakit lihat perkembangannya kalau seandainya kondisinya stabil mungkin cukup sampai disini tapi kalau seandainya penuh kesadaran juga harus kita sekitar kepala Korban yang datang kemari sebanyak 10 orang dan 1 meninggal dunia Korban rata-rata mengalami luka di bagian kepala dan patah tulang 6 korban kami rujuk ke rumah sakit Handayani, Kota Bumi, Lampung Utara karena lukanya yang cukup serius Dari Wai Kanan, Deddy Tarnando melaporkan